Pada KSI bahwa kami sudah pernah menyusun Rensra tahun 2012, waktu itu rapat antar kepala divisi yang kemudian juga pernah mendapat masukan juga dari mungkin dari board gitu ya, waktu itu ada Prof. Laksono, kemudian setelah berjalan dari tahun 2012, kita belum pernah mereview. Nah sekarang mungkin saat yang tepat untuk melakukan review tersebut terkait juga dengan perubahan-perubahan yang ada di lingkungan eksternal PKN sendiri. Bapak-Ibu sekalian mungkin saya ingin tanya dulu sebelum slide-nya siap, apakah Bapak-Ibu khususnya yang di PKMK ya, sudah pernah membaca Rensra-nya PKMK belum? Belum lihat? Wah ini kayaknya hasil RBOA-nya ini salah nih Pak Yudi. Ada di dalam website tapi dalam bentuk yang dokumen yang tidak integrasi sebagai satu dokumen Rensra seperti itu. Nah mungkin untuk memperjelas apa yang akan saya sampaikan ke depan, ini adalah overview dari isi presentasi ini. Jadi kita mencoba melihat karena kita kan bagian dari FK dan saat ini Fakultas Kedokteran sedang melakukan penyusunan rencana strategis yang dipandu oleh Prof. Laksono. Nah kita sebagai bagian dari FK tentu harus mengacu pada Rensra Fakultas Kedokteran untuk bisa menjadi Rensra kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita kemana-mana saya pribadi khususnya dari Divisi Manajemen Rumah Sakit dan mungkin dari PH juga yang dulu Pak Dwi ya, konsultan untuk Dinas Kesehatan, kemana-mana mengajarkan bagaimana menyusun Rensra Rumah Sakit, Rensra Dinas Kesehatan, tapi kita sendiri masuk nggak punya Rensra. Nah seperti itu. Jadi Fakultas belum begitu mensosialisasikan Rensra-nya ya, dan sekarang kesempatan kita untuk melakukan penyelarasan dengan Fakultas. Nah dalam hal ini yang pertama kita lihat, mohon maaf mungkin kecil ya karena memang cukup banyak, yang pertama kita lihat itu tentu misinya. Jadi misi Fakultas itu adalah untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan yang unggul berlandaskan kearifan lokal, etika profesionalisme, dan keilmuan berbasis bukti. Jadi ini kelihatannya bahasanya bahasa dewa yang mungkin kita perlu menyelami lebih dalam untuk bisa memahami makna dibalik kata-kata ini. Apalagi jam 2 siang, habis makan siang, walaupun tadi sudah diajak senam sama Mbak Ratna, mungkin kita juga membutuhkan effort yang lebih untuk bisa memahami ini. Tapi secara keseluruhan kami melihat bahwa misi yang disusun oleh PKMK beberapa tahun yang lalu masih relevan, masih in line dengan misi Fakultas Kedokteran tersebut. Jadi kita melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang juga berbasis keilmuan. Kita selalu meng-update diri kita dengan jurnal atau artikel terbaru yang terkait dengan keilmuan kita masing-masing. Nah visi, visi ini adalah cita-cita. Saya kayak ngomong di kelas ya. Jadi visi ini kan cita-cita kita. Katanya ke depan kita dulu ya, kita meng... Kita ingin menjadi institusi penelitian, konsultasi, dan pelatihan kebijakan, dan manajemen kesehatan yang menjadi acuan nasional, dan mempunyai standar internasional. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, disini cita-cita ini sudah kita capai sekarang atau belum? Kita sudah capai atau belum ya? Sudah ya? Sudah Mas Oji. Kalau begitu saya minta tolong Mas Oji, tolong direvisi. Karena visi kalau sudah tercapai, berarti kita harus meletakkan lagi tujuan yang lebih jauh dari yang sekarang. Nah, setuju Pak. Kita harus bicara indikator disini untuk dikatakan kita sudah menjadi institusi penelitian, konsultasi, dan pelatihan kebijakan, dan manajemen kesehatan yang menjadi acuan nasional, dan punya standar internasional itu indikatornya seperti apa. Nah itulah sebabnya tadi pagi ketika Pak Yodi menayangkan tentang lembaga think tank yang internasional itu kan sudah ada indikator yang baku ya. Barangkali apakah kita bisa mengadop indikator itu atau kita membuat indikator sendiri untuk level lokal. Tapi paling tidak dengan visi FK, kami melihat juga sudah cukup sejalan. Jadi dalam hal ini FK kan ingin menjadi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan yang bersandar internasional juga. Jadi sama-sama dan inovatif dan unggul. Jadi saya rasa kita kalau mau menjadi institusi yang menjadi acuan nasional, tentu kita harus inovatif gitu ya. Karena kalau kita tidak inovatif, kita ketinggalan dari yang lain. Dan kalau kita ketinggalan tentu tidak ada orang yang mau mengacu pada kita. Nah seperti itu, kalau Bapak Ibu ada tanggapan di sela-sela presentasi ini silahkan, tidak perlu menunggu saya berhenti. Karena kalau saya sudah ngomong itu kayaknya agak susah direm gitu ya. Nah ini indikatornya Pak Dwi, jadi dulu kita juga sempat mengidentifikasi apa sih yang disebut sebagai PKMK yang punya standar internasional, tadi menjadi acuan nasional, dan seterusnya ya. Nah kita mencoba menyusun indikator berbasis pada balance scorecard. Jadi menurut balance scorecard ini, kan ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, lalu ada perspektif proses bisnis, ada perspektif kepuasan pelanggan, ada perspektif keuangan. Waktu itu kita coba mengidentifikasi satu persatu. Nah dan kita sudah sepakat. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, kita tidak punya, atau belum mungkin kurang berusaha untuk mengamati, memonitor indikator ini. Jadi istilahnya itu kita sudah menetapkan bahwa kita itu berhasil kalau indikator ini bisa kita capai, bisa kita ukur dan kita capai. Tapi kita lupa untuk memonitor dan mengukur. Jadi saat ini kita tidak mempunyai informasi yang baik, atau data yang baik, apakah indikator yang dulu sudah pernah kita tetapkan ini sudah tercapai atau belum. Rasa-rasanya sih sudah gitu ya. Karena frekuensi pertemuan internal dan menjadi narasumber di forum nasional, internasional, kita kan sudah ya beberapa. Tapi sudahnya itu berapa banyak? Dari sekian banyak di antara kita ini, berapa dari kita yang sudah menjadi narasumber di level nasional? Berapa yang sudah di internasional? Itu kita belum pernah membandingkan. Kalau sudah, sekedar sudah sih sudah mungkin. Nah ini dia, sehingga apakah visi ini sudah tercapai atau belum? Kita tidak tahu, karena kita belum pernah mengukur indikatornya. Demikian juga dengan yang proses bisnis, kepuasan. Kalau kepuasan mungkin Mbak Evi sudah beberapa kali berusaha untuk mengirimkan questionnaire kepada para klien kita. Tapi yang ke internal itu juga belum begitu berjalan ya Mbak Evi. Kita belum pernah, Bapak Ibu sudah pernah ditanya belum puas apa enggak, bekerja di PKMK, dan sebagainya. Nah seperti itu. Dan macam-macam indikator kepuasan untuk pengguna internal. Kemudian secara keuangan juga, kita selalu mengamati bahwa setiap tahun revenue naik, tapi apakah sustainability-nya sudah dikatakan layak? Kemudian apakah kita masih, kita akan hidup, bisa hidup 5 tahun, 10 tahun yang akan datang? Apakah sudah ada jaminan itu? Nah itu yang kita belum bisa jawab. Nah dibandingkan dengan fakultas, fakultas kedokteran menyusun juga indikator, tapi beda bentuknya. Kalau fakultas menyusun indikatornya itu seperti ini, jadi ada indikator pendidikan, indikator penelitian, publikasi, kerjasama, dan seterusnya. Nah ini kalau kita coba matchingkan, sebenarnya indikator yang kita bisa acu adalah indikator penelitian, publikasi, kerjasama, dan pelayanan pengabdian pada masyarakat. Itu mungkin ada di kita ya, sebagai pusat. Nah kalau kita masukkan ke dalam kerangka balance scorecard, beberapa indikator ini bisa masuk, tapi tidak ada yang sama dengan yang sudah kita buat beberapa tahun yang lalu. Nah ini perlu kita pikirkan lagi, perlu kita diskusikan bersama di internal PKMK, indikator mana yang akan menjadi indikator kunci yang akan kita amati, yang kita monitoring secara serius, dan mana yang menjadi indikator tambahan. Nah kemudian ada catatan lagi bahwa saat ini, fakultas sedang menyusun dokumen tata kelola untuk fakultas, termasuk di dalamnya mengatur tentang pusat kajian. Jadi pusat kajian di FK kan ada banyak ya, salah satunya kita. Nah saat ini dengan menyusun tata kelola tersebut, di dalamnya ada rancangan tentang indikator. Jadi usulan mengenai indikator kinerja pusat kajian, itu akan menjadi ukuran kinerja dari semua pusat kajian yang ada di FK. Dan itu juga kalau saya lihat, isinya kurang lebih ada yang sama, ada yang berbeda, banyak yang berbeda dengan indikator yang ditetapkan oleh fakultas. Juga berbeda dengan yang kita tetapkan. Jadi saya rasa kita perlu duduk bersama untuk membicarakan lagi, dan menyepakati lagi indikator kinerja kita yang mana. Nah, antara yang kita rencanakan dulu dengan yang tercapai, yang kita lakukan sehari-hari, itu ada perbedaan. Jadi banyak kegiatan yang dulu kita rencanakan, tidak berjalan, karena kita waktu itu fokusnya merencanakan pada kegiatan yang sifatnya core bisnis kita. Artinya dalam Rensra, kita merencanakan berapa kegiatan konsultasi pendampingan yang akan kita lakukan, berapa kegiatan pelatihan yang akan kita lakukan, seminar dan sebagainya. Kita tidak fokus pada bagaimana, berapa banyak SDM yang akan dilatih tahun ini, apa pelatihan yang akan dilakukan, berapa banyak fasilitas yang akan kita tambah, atau akan kita perbaiki tahun ini. Itu tidak kita bicarakan di Rensra yang pada saat itu kita susun. Jadi Rensra kita fokus pada pelanggan eksternal. Nah, ini yang berbeda. Pada kenyataannya, tahun 2014 terutama dengan adanya program KSI, kita jadi punya kesempatan untuk membahas, atau merencanakan dengan lebih baik untuk diri kita sendiri. Cuma karena ini tahun pertama, jadi mungkin Mbak Lisa juga sudah paham ya, kita agak kesulitan ternyata. Tadi pagi Pak Yodi juga sudah menayangkan. Kita kesulitan untuk menyerap dana yang sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah dikasih duit ya, sudah dikasih uang, silakan dipakai, tapi kita bingung bagaimana cara pakainya. Karena kita tidak terbiasa dengan itu. Jadi ini menjadi catatan kita juga, bahwa jangan lupa untuk mengembangkan kapasitas diri, karena untuk jangka panjang, itu akan sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan yang dulu kita belum terbayangkan untuk terjadi, tapi kemudian dengan dinamika yang ada di PKMK, dengan board yang visioner, direktur yang juga visioner, kita sekarang punya banyak website, kita punya banyak kegiatan blended learning, kita punya banyak kegiatan webinar, dan seterusnya yang dulu itu belum kebayang, bahwa itu akan bisa kita lakukan. Nah, sehingga pada waktu itu, pengelompokan kegiatan kita juga, seperti biasa ya, sekarang tidak bisa lagi seperti ini. Jadi, ini ada tambahan kegiatan blended learning. Mohon maaf, panitia mungkin bisa membantu saya ini ya. Ada yang lain? Karena saya tidak bisa menunjuk. Jadi, dulu kita kalau menyusun perencanaan tahunan, itu pasti isinya berapa kegiatan pelatihan, seminar, workshop, konsultasi, pendampingan, penelitian. Mesti itu isinya ya. Nah, sekarang kita harus masukkan juga ada kegiatan blended learning misalnya. Blended learning itu kan, dia terdiri dari berbagai macam bentuk kegiatan yang digabung jadi satu. Makanya namanya blended. Sehingga saya rasa itu menjadi satu kategori sesendiri ya. Maaf, saya yang katrok. Kemudian, dulu sudah sempat ada kegiatan kapasitas, pengembangan kapasitas internal, yaitu pengembangan kelompok riset dan kurikulum. Lalu ada diskusi ilmiah bulanan ya, sudah mulai dilakukan di tahun 2013. Yang sekarang kegiatan ini semakin banyak dan temanya maupun bentuknya juga semakin beragam. Nah, kemudian di awal tahun 2015 ini, Pak Laksono memberikan angket kepada semua konsultan dan peneliti untuk menguji atau menilai, melakukan self-assessment terhadap kompetensi yang sudah dimiliki dan apa yang belum dimiliki. Nah, ini yang akan menjadi dasar nanti ketika kita melakukan revisi terhadap rensla yang sudah kita buat. Ini akan menjadi rencana untuk peningkatan kapasitas, khususnya untuk tenaga konsultan dan peneliti, juga asisten. Jadi ada tiga kelompok, yaitu keterampilan teknis, keterampilan umum, dan keterampilan dan perilaku sebagai konsultan. Nah, hasil dari assessment itu secara garis besar, karena data yang masuk di kami itu bentuknya sangat beragam-ragam ya, kami agak kesulitan untuk mengakumulasi angkanya. Tapi secara umum seperti ini, kita sudah merasa cukup mampu untuk mengidentifikasi pengguna kita siapa yang membutuhkan keterampilan kita, tapi kita masih kurang kemampuan untuk menggali sumber dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan konsultasi. Jadi dalam hal ini, kita masih bergantung pada figur tertentu di PKMK. Misalnya, kita masih bergantung pada Pak Laksono, mungkin masih juga pada Pak Rosi, mungkin ya masih pada Pak Yudi, Pak Andre, dan Pak Hannevi, dan orang-orang tertentu yang memang sudah mampu untuk menggali dana untuk melakukan kegiatan. Tapi sebagian besar dari kita menganggap belum mampu. Nah, ini saya rasa perlu dikembangkan, mungkin Pak Laksono punya strategi nanti untuk bagaimana caranya melatih kita supaya kita bisa lebih mandiri di sini. Kemudian ada keterampilan teknis yang sesuai dengan bidang yang ditekuni. Jadi misalnya saya di bidang manajemen strategis untuk rumah sakit, lalu ada Mas Oji di bidang pembiayaan kesehatan, ada Bu Zainab di manual rujukan, KIA, dan sebagainya. Nah, masing-masing sudah merasa sudah cukup untuk menguasai bidang teknis tersebut. Tapi karena kita juga banyak konsultan yang sifatnya muda, masih mungkin jam terbangnya masih kurang, nah itu sehingga hasil penilaiannya itu bukannya baik, tapi masih di level cukup. Nah, untuk keterampilan umum, kita rata-rata menganggap sudah cukup. Tapi area ini juga masih perlu dikembangkan, karena cukup itu berarti masih standar. Mengelola proses konsultasi, mengelola hubungan interpersonal, mengelola praktek konsultasi, memahami lingkungan organisasi, dan menggunakan fasilitas konsultasi itu antara lain yang dinilai pada aspek ini. Lalu keterampilan sebagai konsultan, dan sikap sebagai konsultan, untuk profesionalisme kita menganggap diri kita sudah baik. Tapi saya rasa ini perlu di triangulasi, perlu di cek dengan pihak lain yang lebih independen dalam memberikan penilaian, apakah kita memang sudah profesional atau belum. Nah, tapi secara umum, kita juga masih di level cukup. Jadi, manajemen proyek, ini banyak yang mengaku belum bisa Pak Langsono. Jadi, kita mungkin nanti perlu waktu khusus untuk melakukan pelatihan, di sini kan ada Pak Yodi yang ahli manajemen proyek, barangkali ilmunya perlu ditularkan Pak kami-kami ini, sehingga teman-teman yang lain juga paham manajemen proyek itu apa, gimana caranya, dan sebagainya. Mungkin kalau perlu software-nya juga harus menguasai. Nah, lalu berpikir proaktif dan analitik, ini juga ada yang menjawab di level kurang, tapi rata-rata di level cukup. Ini juga saya rasa semakin banyak kita terlibat dalam satu proyek akan terasah, tapi juga mungkin perlu dilakukan dengan cara yang lebih apa namanya, lebih intensif gitu ya, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan khusus atau dengan mengikuti forum-forum yang terkait. Ketajaman pemahaman tentang bisnis, ini juga memerlukan wawasan. Mentoring, ini juga muncul meskipun di angketnya Pak Alasono tidak muncul secara eksplisit, tapi ada yang mengajukan bahwa mentoring ini perlu diperkuat lagi supaya konsultan yang senior itu bisa mementor dengan baik junior-nya. Dan mungkin juga perlu definisi yang lebih jelas ya, sebenarnya yang dimaksud dengan konsultan senior ini yang mana? Karena kita kadang-kadang masih ragu-ragu, saya ini masuk senior atau junior gitu ya. emak dia, nggak ada emak dia soalnya Pak. intelijensi emosional, ini juga banyak yang mengaku belum mampu mengelola emosi dengan baik, mungkin karena usia dan pengalaman gitu ya, termasuk saya. Nah, KSI juga melakukan assessment kepada kita, jadi yang di-assess adalah organisasinya. Dalam hal ini, ada visi dan strategi, ada manajemen organisasi, ada manajemen teknis, manajemen SDM, bagaimana kita mengelola hasil penelitian, bagaimana reputasi organisasi, dampak organisasi terhadap pengambil atau proses pembuatan kebijakan, dan keberlangsungan organisasi kita secara finansial. Nah, semua elemen ini di-assess dengan beberapa aspek, masing-masing elemen ada beberapa aspek, dan waktu itu dengan FGD yang dihadiri oleh beberapa konsultan senior di PKMK, hasilnya adalah kita rata-rata baik, tapi ada beberapa poin yang kita masih di level cukup, yaitu manajemen teknis, manajemen SDM, dan manajemen hasil penelitian. Nah, barangkali area-area ini yang bisa menjadi prioritas untuk perbaikan PKMK ke depan, supaya bisa menjadi lembaga think tank yang profesional, dan barangkali bisa masuk di peta think tank dunia tadi ya Pak Yudi. Kalau ini kita sudah perbaiki. Nah, untuk selanjutnya, selain assessment tadi terhadap konsultan dan peneliti, lalu ada assessment terhadap organisasi PKMK, juga ada assessment terhadap supporting staff, dan manajemen PKMK. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi, waktu itu yang membantu kita adalah timnya Pak Andre dan Mbak Ratna sebagai spesialis SDM. kalau biasanya membantu di organisasi lain, sekarang membantu di organisasi sendiri. Seperti itu ya Pak Andre. Jadi hasilnya, ternyata secara yang paling membutuhkan perhatian itu adalah dalam hal impact dan influence. Jadi bagaimana para manajer kita diperkuat kapasitasnya untuk bisa memberikan impact dan bisa mempengaruhi juga. Jadi, tidak cuma sekedar bekerja di belakang meja, apa namanya, membantu secara administratif. Tidak seperti itu ya. Tapi manajer itu bagaimana bisa lebih punya kemampuan yang dalam hal mempengaruhi. Dan juga organisasi komitmen ini juga menarik, karena ternyata yang difokuskan itu adalah bagaimana kepuasan terhadap pendapatan. Jadi rupanya masih banyak yang menganggap bahwa antara beban kerja dengan pendapatan itu masih belum seimbang. Nah ini barangkali kita perlu mencarikan solusinya karena bagaimanapun juga kita masih dihadapkan pada peraturan yang berlaku di universitas dan juga di level fakultas. Nah, sebenarnya karena saya pernah menjadi PLT jadi saya tahu dapurnya PKMK dan saya melihat bahwa sebenarnya di level manajemen ini sudah berusaha untuk memfasilitasi hal tersebut. Tapi ya barangkali ada hal-hal yang memang masih belum bisa membuat supaya para manajer kita ini lebih happy begitu ya mungkin Mbak Evi. Mungkin termasuk Mbak Evi juga. Ya termasuk Mbak Evi juga sebagai manajer PKMK yang mungkin kayaknya belum begitu happy. Ya maaf Mbak Evi. Kami belum bisa membuat Mbak Evi happy. Tapi secara umum kita berada di level cukup para manajer kita ya. Nah cukup ini berarti masih ada ruang juga untuk improvement semuanya ya. Yang sudah memuaskan itu adalah pada aspek relationship building dan self-control. Jadi para manajer kita menganggap atau dinilai sudah cukup mampu untuk mengontrol diri sendiri. Karena mungkin sudah cukup lama ya berinteraksi dengan para konsultan yang beraneka ragam karakteristiknya dan juga berinteraksi dengan klien dan beban kerja yang juga cukup berat. Kemudian juga sudah mampu untuk menyusun hubungan relationship yang baik dengan para klien maupun dengan para konsultan. Sepertinya sih begitu ya. Nah tapi yang lainnya itu masih cukup perlu banyak perbaikan juga. Nah untuk infrastruktur ini kita sekilas saja. Jadi kantor kita maaf Mbak Lita ini kita kalau masuk dari pintu samping atau pintu depan untuk ruang peneliti itu kadang-kadang kita bingung ya ini sebenarnya pintu masuk ke kantor atau gudang. Jadi karena begitu masuk disambut oleh drum aqua begitu masuk disambut oleh tumpukan barang yang lumayan lebih tinggi daripada kita sendiri. Tapi tidak apa-apa ini untuk mengingatkan kita juga bahwa beban kerja kita memang besar. Seperti itu. Nah ruangan kita juga cukup kalau ini kebetulan timnya lagi tidak ada di ruangan ya. Bu Bella mana? Bu Bella tidak ada. Tadi pagi. Oke. Kadang-kadang kalau full tim itu kita seringkali kehabisan tempat duduk. Jadi kita mencari merampok tempat duduk dari ruang sebelah. Karena ruangan ini juga digunakan untuk menerima tamu dan menerima mahasiswa bimbingan. Jadi kalau ada mahasiswa bimbingan kita terusir dari kursi kita mengambil kursi yang lain. Begitu. Jadi siapa cepat dia dapat begitu sistemnya ya. Nah ini adalah ruang divisi PH yang juga berhasil menggusur divisi bencana sehingga mereka mendapat ruangan lebih. Tapi hikmahnya adalah divisi bencana mendapat ruangan lain yang lebih lega gitu ya. Nah ini ruangan PH yang cantik tapi sayangnya pas kami datang eh sorry mutu kami datang tidak ada orangnya padahal ruangannya tidak terkunci dan ini paling dekat dengan pintu masuk dari parkiran. Jadi mohon Pak Hanifi keamanannya tolong diperhatikan. Nah ya jadi ini semua ruangan konsultan dan peliti itu tadi adalah ruang bersama ya ruang kong-kong-kong juga ruang kerja juga ruang makan juga ruang diskusi juga semua kegiatan kita lakukan disitu. Nah ini ruangan sekretariat yang juga ruang kerja manager sekretariat staff pendukung sekaligus jadi gudang juga ruang makan juga ya kita ruang pesta juga kita kalau ada perayaan-perayaan disini ini ruang kerjanya semuanya ini saya motonya pas jam makan siang jadi kosong kalau pagi-pagi mungkin agak penuh ruangannya. Ini ruang meeting kita tercinta tempat kita membahas masa depan juga tempat kita membahas berbagai macam proyek kadang-kadang jadi ruang pesakitan jadi kalau ada masalah kita memecahkannya disini. Ada yang tertawa berarti pengalaman ini ruang direktur PKMK mungkin kelihatannya luas tapi sebenarnya saya sudah memakai pintu untuk bisa semua ruangannya sampai kena ini ruangan direktur yang sekaligus jadi perpusakaan jadi Mbak Evi Mbak Lisa kami terus terang saja agak sungkan untuk mengambil buku disini karena ini sebenarnya ruang direktur jadi kami untuk buku-buku yang sering diakses sehari-hari itu lebih baik kita simpan di ruangan sendiri kalau di ruangan sini nanti tidak enak kalau lagi ada tamunya Pak Direktur nah denahnya seperti ini harapannya ke depan kita punya space yang cukup untuk menampung sebenarnya bukan mewah tapi cukup untuk menampung kegiatan-kegiatan kita yang cukup banyak jadi ada ruang kerja karena ruang kerja kita kita gunakan untuk menulis membaca diskusi dengan tim dan sebagainya lalu ada kita juga sering melakukan rapat dalam tim besar maupun tim kecil juga rapat dengan fasilitas telekonferensi untuk membutuhkan infrastruktur yang berbeda lalu gimana Pak yang Joglo karena kebetulan saya baru ngambil fotonya kemarin saya belum sempat mengunjungi yang Joglo tapi yang Joglo itu kayaknya juga agak tidak resmi ya karena itu kan meminjam rumahnya Pak Laksono sebenarnya yang mohon maaf Pak jadi kemudian juga perlu ruang kerja direktur yang layak dan ruang tamu juga karena kalau ada tamu seperti Mbak Lisa kalau datang itu kami tidak bisa menyambut dengan baik dengan ruangan yang layak begitu ya terpaksa kita terima di ruang meeting karena tidak punya ruang tamu Mbak maaf dan ada harusnya ada space sendiri untuk arsip sehingga tidak mengganggu orang yang bekerja juga ada pantry jadi jangan sampai ruang kerja menjadi ruang makan dan ruang menyeduh makanan insan ini contohnya yang pernah kami kunjungi di Nostal Institute ruangannya apa kantornya Pak Kris Nahort dulu dengan Pak Hanevi kita dulu sempat menghayal coba ya PKM kayak gini ruangannya seperti itu tapi mohon untuk Pak Direktur dan Ibu Manager Operasional jangan terbebani dengan ini harus kata Pak Hanevi harus harus lebih dari ini ini lobbynya jadi di hadapan di hadapan di seberang sorry ini adalah ruang meeting nah di seberangnya ini adalah lobby yang bisa ada Pak Hanevi duduk-duduk di situ dengan timnya saya kok gak ada ya nah ini adalah ruang kelas yang waktu itu diculik dirampok sama kita ya Pak untuk dijadikan sebagai tempat diskusi dan ruang kelasnya itu sudah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup canggih jadi monitor untuk dosennya sendiri lalu di setiap meja ini ada colokan komputer jadi mahasiswanya kalau mau sambil browsing literatur itu bisa dilakukan di mejanya masing-masing dan mereka sudah pakai round table kemudian saya lupa Pak ini alat apa ya waktu itu kayak telpon ini ya untuk fasilitas untuk telekonferensi ya sejenisnya seperti itu ini kalau kita penampakan dari sudut pandang mahasiswanya kemudian ini adalah salah satu ruang kelas juga jadi meskipun dia open ya kelihatan dari luar tapi tetap ada sesuatu untuk supaya semi publik gitu tidak terlalu terlihat dari luar tapi kelihatan kalau di dalam lagi ada orang nah itu adalah dari sisi fisik kemudian ada rencana lain dari PKMK yaitu bagaimana kita bisa menginvestasikan sebagian dari sumber daya kita untuk pengembangan proposal jadi dalam hal ini mungkin ini adalah salah satu strategi juga untuk bagaimana meningkatkan kemampuan kita menggali dana tadi kan kita sangat kurang ya disitu bagaimana menggali dana atau budget untuk bisa melakukan kegiatan konsultasi atau penelitian nah disini PKMK berusaha untuk memfasilitasi dengan ada kebijakan yaitu nanti ada proposal-proposal tertentu yang bisa dibiayai penyusunannya oleh PKMK kalau tidak salah ini sebenarnya sudah berjalan beberapa tahun terakhir jadi proposal tertentu itu meskipun projeknya tidak deal tapi itu bisa didanai artinya ada fee untuk para penyusun proposal cuman kita perlu membuat kriteria jadi supaya jelas supaya para peneliti ini punya acuan proposal yang seperti apa yang diharapkan untuk kita susun yang level kualitasnya atau level kompleksitasnya seperti apa yang bisa didanai oleh PKMK sehingga dengan begini ini diharapkan bisa merangsang untuk produktivitas kita dalam menyusun atau menuangkan ide-ide baru penelitian ke dalam proposal dan diharapkan tentu saja itu nanti bisa berjalan kemudian juga dalam RKT-nya perlu ada dianggarkan alokasi khusus untuk hal itu nah jadi setelah melihat keseluruhan Rensa kita saya mengambil kesimpulan bahwa kita memang harus melakukan update jadi mohon nanti kami harapkan Pak Yudi nanti bisa mengkoordinir para konsultan senior para kepala divisi untuk bisa duduk bersama lagi mengupdate memberikan masukan bagaimana kita memperbaiki atau merevisi isi dari Rensa ini dan kemudian indikator yang terpenting adalah indikator mana yang mau kita pakai dan bagaimana kita bisa mengukurnya karena selama ini kita sudah punya indikator yang cukup bagus tapi tidak pernah diukur tidak ada tidak begitu banyak manfaatnya kemudian juga capacity building internal ini bisa kita masukkan mumpung masih dibantu oleh KSI nanti kalau KSI nya tidak ada nanti kita pikir lagi dari mana dananya seperti itu Bapak Ibu sekalian saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon masukkan untuk kita diskusikan bersama mengenai hal ini saya kembalikan kepada Ibu Moderator terima kasih bagus dan cukup menarik bahkan cukup lengkap yang ada disini kalau kita lihat apa yang disampaikan tadi terkait dengan visi misi salah satunya tadi ada terkait dengan visi disana terkait dengan SOTK juga tadi disana ada kedokteran keperawatan dan sehatan masyarakatnya memang kalau dilihat dari sini dari visi misi memang kami dari keperawatan memang belum nampak kira-kira apa yang harus di apa kerjakan ke depan atau tahun 2015 kelak namun tadi saya sudah apa koordinasi sama teman-teman kemungkinan kita akan apa undang entah itu Pak Yudi Mbak Putu nanti akan kita ajak diskusi kira-kira untuk keperawatan misalnya terkait dengan apa yang disampaikan awal tadi misalnya ada peningkatan apa angka kematian ibu angka kematian anak itu juga tidak terlepas dari apa sih yang harus kita sumbangkan dari keperawatan itu untuk berkontribusi disitu terus yang berikutnya tadi juga misalnya di apa keperawatan jiwa kalau kita lihat misalnya ada daerah tertentu misalnya tadi bencana atau di bencana itu kalau mungkin awal-awal bencana belum terlihat banyaknya gangguan jiwa ya tapi kalau sudah mungkin sebulan bertahun-tahun itu mungkin merasa kehilangan sehingga banyak ada gangguan psikososial gangguan kejiwaan dan seterusnya kira-kira apa yang harus kita pasanakan kontribusi disitu nah ini nanti akan kita diskusikan di apa keperawatan sehingga kami dapat untuk berkontribusi nanti di dalam pengembangan di di apa di pusat di PKMK ini saya kira itu dulu terima kasih baik terima kasih Pak Ibrahim mungkin ada tanggapan dari anggota board lainnya Pak Laksono jadi memang dalam konteks pengembangan dari saya sebagai anggota board memang kalau waktu dekat untuk memfollow up apa yang tadi butuh sajikan ya mengenai kemampuan konsultan itu sudah saya siapkan modulnya dan mungkin pada akhir minggu bulan Februari ini kita akan launching itu ya pelatihan untuk nah ini tadi SDM khususnya untuk pengembangan konsultan ataupun nanti kalau peneliti Pak Yudi Pak Yudi di mana saya lebih di arah konsultan dan tenaga technical assistant untuk Monef ini dua hal yang sedang saya rancang ini akan dicoba untuk dibahas atau dikembangkan melalui blended learning dan ini juga terkait dengan pengembangan di IKESINDO ikatan konsultan kesehatan Indonesia ini Mbak Putu tahu ya IKESINDO yang kita harus segera mendaftar begitu nanti sudah keluar ini penting untuk kita ikuti dan pelatihan konsultan ini juga untuk mereka juga ya artinya bahwa memang kita harus lari lebih lebih awal dulu ya lebih awal dan nanti kita daftar dan siapa tahu kita juga bisa dapat akses informasi dari kelompok di Kemenkas yang memang banyak mengelola IKESINDO itu ya itu yang dari saya sebagai board kemudian yang kedua ini yang informasi mengenai keuangan tadi ya betul Mbak Putu ya itu memang kita tuh keuangan kita mengecek sekali ya kita terus apalah dari dulu sampai sekarang 17 tahun itu ya seperti anak kos yang kurang orang bagus lah tapi ini dengan Bu Ut sebagai wakil dekat dan dekatnya sekarang itu mengusahakan betul supaya pusat-pusat itu akan dikumpulkan dan ada kemungkinan besar ini nanti Mbak Evi yang mungkin lebih tahu ya akan pindah ke sekarang jadi laboratorium bahasa itu loh apa dekat perpustakaan gedung PPB apa namanya gedung PPB pusat bahasa pusat pelatihan bahasa ya tahu ya nah disana itu yang memang aksesnya gak tahu nanti aksesnya ke jangan kali orang lebih mudah mungkin ya tapi yang sangat penting bahwa pusat-pusat seluruh FK itu kumpul jadi nanti seperti ruang meeting juga mungkin ada sharing juga dengan pusat lainnya atau ruang kelasnya tapi ada kemungkinan ya saya gak tahu apakah karena omset kita paling besar kemudian kita dapat 40% dari lantai yang ada gak tahu apakah pembagian lantainya itu sesuai dengan jumlah uang kita gak tahu tapi pengalaman di FKU GEM jangan raget seperti S2 itu antara jumlah mahasiswa dengan lantai itu gak ada hubungannya jadi kalau di Sweden jelas jadi semakin besar proyek yang diterima oleh sebuah bagian itu lantai bagian itu semakin luas tapi di Indonesia kita tidak jadi seperti S2 itu MMR banyak sekali mahasiswa tapi lantainya dari dulu ya itu sementara yang lainnya mahasiswa kecil lantainya sama ini yang kebangetan MMR gak bisa cari ekspansi atau yang punya ruangan besar gak mau bagi-bagi ini ini emang oke ya tapi intinya tadi yang foto-fotonya Mbak Putu mungkin waktu singkat ya bisa di di apa ya mungkin setahun ya bukan satu bulan lagi ya mungkin setahun terus kata lagi bisa di apa di wujudkan saya kira waktu setahun kan gak lama 17 tahun aja kita bisa bertahan pakai ini apalagi cuma nunggu setahun ya 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 bisa mampu ya tapi jangan sampai nanti pindah apa tempat yang bagus malah bikin kerja karena itu mungkin untuk BKMK perlu investasi juga peralatan dan sebagainya itu cukup mahal jadi nanti untuk apa kursi meja peralatan tadi yang diminta Mbak Putu webinar yang bagus semuanya itu itu perlu dialokasikan ya saya kira itu Mbak ya saya sekarang mau ketunggu ya nanti untuk para konsultan yang junior kita akan akan buka beberapa level ya untuk konsultan yang belum pernah latihan itu satu kemudian yang sudah senior juga akan ada diskusi-diskusi untuk pengembangan konsultan ya terima kasih terima kasih Pak Laksono Pak Heru mungkin silakan Bapak ya terima kasih jadi kami dari OBSKIN ini sebetulnya selama ini nggak banyak terlibat di BKMK ini ya tapi akhir-akhir ini ya oh dia dari staff staff kita itu siapa yang banyak terlibat Bu Faza Oh Pak Rukma iya iya lupa Biyo katanya malah nggak pernah datang oh iya iya justru itu kalau kami dari bagian kan selama ini kurang apa ya kurang mengikuti bagaimana program bekerja dari BKMK ini dan penelitian-penelitian yang mungkin bisa dikomunikasikan ke bagian juga saya sendiri kurang mengikuti ya nah mungkin di kemudian hari itu kalau ada kesempatan-kesempatan penelitian ini kita bisa dilibatkan residen melibatkan residen ya khususnya misalnya saja masalah kematian maternal yang sekarang ini kan kalau menurut MDC seharusnya turun tapi kenapa justru malah meningkat ini sebetulnya masalah yang sangat krusial bagi kita khususnya juga di Jogja ini kematian maternal malah naik ini mungkin menjadi topik-topik yang bisa diangkat untuk penelitian-penelitian yang bisa melibatkan residen juga ya mungkin kalau ada peluang-peluang ini yang bisa disampaikan ke kita atau kita dilibatkan residen kita mungkin kita bisa lebih banyak terlibat ya ini khususnya mungkin itu saja terima kasih baik terima kasih Pak Heru Pak Laksono dan Pak Ibrahim masukan buat kami khususnya di manajemen kami sangat appreciate sekali saya persilahkan mungkin Pak Dwi silahkan Pak Dwi ya terima kasih Mbak Evi dengan kok tirka tidak monitor ya kalau saya lihat memang dari visinya mungkin karena visinya proses ya jadi bertekad bertekad itu artinya proses never ending proses jadi terus tapi kalau FKUGM sudah jelas menjadi artinya sesuatu yang sudah produk jadi kalau kalimatnya sudah hanya inginnya proses terus itu ya akhirnya ya kita tercapai atau enggak yang penting prosesnya sedang berjalan gitu ya jadi mungkin hanya satu kata aja tapi bisa mencerminkan ya tadi ya ternyata kita memang arahnya memang cuma proses aja jadi konsekuensinya ya ngapain diukur-ukur macam-macam karena prosesnya ya ini kalimat aja ya mungkin satu lagi mungkin ya ini mbak jadi saya duduk di bawah di KMPK ini sudah dengar-dengar mau digusur ya dua bulan tadi mbak itu enggak cerita ini tapi Pak Lasona tadi sampaikan setahun lagi tapi kan ini kalau enggak salah April kita sudah digusur ya nah ini tentu ya artinya KMPK di ruang bawah yang sama dengan itu kan sudah digusur ini enggak tahu solusinya seperti apa tapi ini mungkin enggak masuk Rensra ya tolong tolong jangan sampai kata-kata digusur enggak enak betul pak enggak tolong pak jangan kita udah bikin betul ya kemarin dengan mbak Sahari juga sudah ya itu dengan Pak Amir ya KMPK itu akan sebagai masuk KMPKU ya tolong pak di kata-kata itu enak pak didegur seolah kita itu enggak perhatian pada enggak ada kusur-kusur ya mungkin dalam setahun itu dibangunkan gedungnya itu pak ya ya mohon pak ya ya oh mohon betul pak ya seolah-olah kita itu enggak udah justru coba pak ya ya semua ya itu emang di FKU game itu namanya ruangan itu susah sekali apa di saat itu pak ya Pak Dwi apa Bu Siwi saya kita semua itu masuk bagus karena satu ruangan kecil ya dapat sendiri ya di banyak tempat itu itu banyak satu ruangan itu isinya 5 atau 6 dosen iya pak jadi kita itu sangat memperhatikan betul cuman kembali lagi tadi yang dikatakan Mbak Putu ya kita memang selama ini BKMK mendapat tempat yang tidak begitu pasar memang kita masih bergerak tapi itu dibanding yang lainnya kita itu masih mending ya nah ya pohon betul Pak Dwi ya nah kita sekarang juga sedang bergerak lagi untuk yang pusat-pusat itu pindah ke apa namanya ke pusat bahasa tadi ya KMPK itu nanti akan ada gedung 5 lantai atau 5 lantai Pak di bekas sekarang ini ya pak kemudian saat pembangunan itu bukan digusur pak untuk sementara menempatkan di XMMKO yang satu level dengan dengan MMR jadi kita betul-betul kita itu pengelola S2 pengelola fakultas itu mikir betul pak ya pak mohon betul pak ini ya mohon maaf ya ya tadi karena saya sampaikan dulu mohon maaf karena istilah saya kurang pas karena saya merasa sebelumnya sebelum dapat ruang itu saya gak jelas kadang-kadang ikut baputu ya di ruang yang mutu apa di ruang ruang sakit terus kalau disitu penuh saya lari ke pahan nevi gitu kan terus ketika baru dapat tempat nyaman tiba-tiba suruh pindah gitu jadi ini agak agak ini juga ya nyelanya apa kurang enak tapi mohon maaf saya dengan istilah tadi pak tapi itu intinya bahwa harus ada jelas planningnya seperti apa sehingga kita jelas kalau KMPK seperti itu tadi sudah sudah tertutup tapi kalau untuk PKMK yang sendiri ya ruang itu tentu harus ada solusi yang jangka pendek terima kasih baik terima kasih pak Dwi memang ini yang tadi seperti pak Dwi sampaikan kita bertekad berarti masih berproses dan kami di manajemen pun juga masih berproses negosiasi bahwa istilahnya untuk ruangan di bawah yang akan didiamolis itu memang akan dicarikan di sementara di rumah dinas yang kami sekarang masih berkomunikasi intens baik dengan fakultas maupun dengan DPP AUGM untuk agar pada saat nanti bulan April pada saat pemindahan itu sudah ada tempat yang memang misalnya kita renovasi dulu supaya menjadi kantor yang bagus gitu kalau pun memang tidak dapat juga kami harus mencari solusi yang terbaik untuk agar divisi-divisi Bapak Ibu tetap bekerja secara optimal seperti itu pak Dwi jadi ini masih berproses terus seminggu dua kali meetingnya ya pak Laksona ya kami berkomunikasi intens juga dengan para konsultan yang konstruksi juga yang kebetulan akan dibangun di sebelah PKMK juga sehingga nanti harapannya ketika tahun 2016 seluruhnya bisa bergabung di gedung PPB yang rencananya baru 2016 bisa kita tempati bersama memang kami belum tahu seberapa besar atau seberapa banyak ruangan yang bisa kita pergunakan tetapi kami masih berkomunikasi agar minimal requirement ruangan-ruangan yang saat ini ada untuk masing-masing divisi untuk meeting-meeting kecil meeting besar untuk webinar untuk beberapa kegiatan yang memang sudah berjalan minimal bisa kita akomodasi seperti itu mungkin ada masukan yang lain dari Bapak Ibu silakan Bu Zainab ya makasih ini dari sesepuh dari umur bukan dari pengalaman jadi kalau saya apa tadi mengikuti itu mungkin jadi cocok dengan peribahasa berbasah-basah dahulu berenang-erenang kemudian bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian jadi ini susah-susah dulu cari tempat nanti menjadi senang kelihatannya begitu kemudian ini saya tadi mengikuti presentasi Mbak Putu ini bagus sekali ke depannya kelihatannya kita akan makin maju karena ini saya senang tadi mendengar akan ada survei kepuasan pelanggan internal sesuai dengan pelajaran yang selama ini kita pelajari jadi kalau pelanggan eksternal kelihatannya itu banyak yang puas tadi juga sudah Prof Laksono menyampaikan jadi banyak mitra kita yang setia dan sebagainya dan perlu saya mungkin komentari jadi masalah pelanggan setia dan sebagainya ini mungkin tidak lepas dari adanya MMR dan KMPK jadi karena dari pengalaman saya berdiskusi dengan beliau-beliau itu mesti karena lulusan sini sehingga konsultasi institusi mereka itu senang ke UGM jadi satu ilmu begitu jadi keberatan PKMK memang tidak bisa lepas dari dua institusi itu kemudian nanti akan ada kepuasan pelanggan akan disurvei nanti hasilnya bagaimana tapi ini memang sangat dibutuhkan menurut saya karena yang ada teori tentang kepuasan itu ya sama saja nanti ya aspek-aspeknya jadi memang perlu diketahui bahwa kepuasan itu tidak selalu hanya uang ya jadi ada rasa nyaman ada rasa aman kemudian bagaimana hubungan kerja dan sebagainya termasuk tadi yang secara fisik akan diperbaiki ya itu kan secara fisik tapi yang non fisik itu juga banyak yang harus kita perhatikan sehingga orang merasa nyaman dan aman di berada di PKMK bukan semata-mata akan dapat insentif bukan semata-mata itu kemudian juga tadi hasil apa tadi ya hasil penelitian sementara itu bahwa kepuasan pada pembayaran ya kelihatan tadi apa organisional komitmen tadi agak rendah karena mungkin apa namanya itu uangnya kecil menurut saya ini menurut saya mohon maaf kalau salah puas tidak puas itu terhadap uang itu bukan masalah besarnya saja tapi mungkin bukan semata-mata besar kecil bisa saja uangnya kecil tapi kita puas bisa uang besar tapi kita bisa tidak puas karena menurut saya itu ada juga masalah informasi atau keterbukaan itu juga perlu misalnya dengan proyek ini berapa sih yang akan saya terima dan yang itu dan nanti sesuai itu ada kemudian kenapa saya menerima sekian juga mungkin perlu ada alasannya dan juga kepastian kapan saya akan menerima jadi hal-hal seperti ini mungkin jadi ke depan mungkin perlu dibangun lebih bagus jadi bukan semata-mata meskipun uang penting tapi bukan hanya uang karena perjalanan hidup orang juga tidak selama berhenti di uang ketiga bagaimana PKMK ke depan nah ini apakah oranisasi akan hidup terus ataukah bagaimana saya tadi sangat tertarik dengan Semeru Asep tadi ya Pak Asep dia mengatakan bahwa Semeru lebih dikenal dengan lebih kenal organisasi daripada orangnya nah ini mungkin kalau kita mungkin PKMK tidak begitu bisa tidak begitu dikenal apalagi dengan nama baru tapi kalau namanya Prof. Laksono itu ada di mana-mana jadi semua yang kita mesti Prof. Laksono dan kalau kita sudah bawa nama Prof. Laksono semua sudah langsung oke begitu jadi sehingga oke semua anak buahnya Prof. Laksono ya Pak ya Pak ya Bu tapi mungkin pikir kok sudah tua mungkin tidak juga pikir begitu mungkin gitu oleh sebab itu mohon maaf ini ini kan PKMK kalau bisa hidup 100 tahun tentu Prof. Laksono tidak sampai 100 tahun ya tapi saya mendoakan ya saya mendoakan Prof. Laksono sampai 90 tahun ya kan ya dan dan tidak pikun ya toh jangan 90 tahun ya mohon maaf ya toh tidak pikun ya toh nah oleh sebab itu ya ini mohon maaf ya mungkin bahasa Kak Anu gitu jadi ini Prof. Laksono kan banyak sekali inovasi terkenal di mana-mana apa tapi mungkin PKMK juga harus hidup sehingga nanti bagaimana mendesain ke depan supaya PKMK ini dibawa Prof. Laksono sekarang tapi ke depan itu juga makin maju sehingga kita-kita nanti di sana ya Pak kan aduh PKMK kita di sana kan udah gak ada gitu kan entah dengan nama lain atau bagaimana aduh PKMK dulu wah itu Prof. Laksono itu ya dulu Prof. Laksono senang kemudian Bu Jainab saya juga pernah duduk-duduk di sana gitu meskipun kontribusi sedikit ikut bangga ya mungkin begitu terima kasih Assalamualaikum Wa'amatullahi Wa'barakatuh baik terima kasih Bu Jainab memang kalau kalau dilihat memang dulu-dulu memang terkenal dengan Pak Laksono kemudian Prof. Adi Utarini membawa nama-nama beliau terkadang untuk apa untuk memastikan bahwa saya adalah peneliti salah satu peneliti di PKMK kemudian tapi beberapa tahun terakhir ini sudah agak bergeser sepertinya jadi masing-masing kepala divisi misalnya Mbak Putu Pak Hanevi kemudian Bu Bela bahkan Pak Andre Pak Yodi mulai dikenal di kalangan kesehatan sehingga sudah lebih spesifik dan harapannya ke depannya mungkin akan ada regenerasi gitu ya Pak Yodi ya Mbak Laksono mungkin ada masukan lagi silahkan Mbak Puti ya gitu kan bukan hanya tadi uangnya saja bukan hanya fisik bangunannya saja tetapi batinnya si pekerja juga harus nyaman begitu ya Bu ya jadi nyaman ini kan berarti dalam berteman juga kita nyaman ke apa namanya ke senior juga nyaman ke yang selebaya nyaman atau ke semua staff nyaman tapi kenyataannya dalam bekerja kadang kita ada friksi-friksi yang menimbulkan ketidaknyamanan nah saya usul gimana kalau di PKMK itu punya ada semacam wadah aduan jadi kalau ada sesuatu iya kayak di rumah sakit sehingga ketika kita ada keluhan terhadap sesuatu bisa kita salurkan ke sana dan tidak hanya jadi bisik-bisik tetangga gitu ya jadi apa namanya sehingga bisa segera diselesaikan masalah-masalah kecil misalnya sikap-sikap yang kok ini judus banget ya sama saya ya ada masalah apa ini kita gak tahu kadang-kadang tapi ternyata ada iya gitu lah nah itu kalau kita masukkan memang untuk lebih baik PKMK yang lebih baik kerja yang lebih nyaman informasi-informasi yang tidak menyenangkan seperti itu kita harus mendengar dan harus kita tindak lanjuti secara berkala jadi tidak dikumpul nanti satu tahun baru nanti kita bahas ini ada masalah ini masalah ini masalah ini ini rencana ke depan tidak tapi sesegera mungkin ada masalah apa kalau ada tampungannya itu kan kita bisa deteksi ya sehingga bisa segera ditindak lanjuti itu untuk kenyamanan kerja jadi menurut saya perlu ada semacam tampungan keluhan apa sih judulnya apa ya kotak aduan atau email aduan gitu ya sehingga dan itu akan ditindak lanjuti secara berkala kemudian terkait kenyamanan kerja harapan saya semoga saya mau ngomong tidak enak semoga kita semua semakin berbahagia dan semakin baik saya agak tidak paham Mbak Putih gagal paham saya semoga kita lebih banyak tersenyum sehingga kita suasana kerjanya lebih nyaman dan tidak menyeramkan kan kalau senyum indah semua udah selesai terima kasih terima kasih Mbak Putih terkait tadi dengan handling complaint sebetulnya mekanisme yang ada di PKMK adalah satu bisa berkomunikasi langsung lisan dengan saya yang kedua adalah kita punya formulir tanda perhatian dan kasih sayang itu bahasa yang tidak menyeramkan bahasa yang agak gaul sedikit yaitu formulir koreksi dan perbaikan artinya itu yang ada di sistem manajemen mutu yang selalu kita terapkan warna formulirnya adalah kuning ketika seseorang itu mendapat FTKP formulir tanda perhatian dan kasih sayang itu sekali lagi ini bukan masalah like and dislike dengan seseorang tetapi sekali lagi ini apakah si A, si B, si C yang tidak suka dengan saya itu mengganggu proses dari layanan jadi jangan sampai ada saya melaporkan seseorang karena saya tidak suka dengan dia atau itu tadi karena saya menerima perlakuan yang tidak menyenangkan sehingga saya harus memberikan formulir itu dan itu aduan itu formulir itu ada di meja saya sehingga nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang sekiranya ada yang mengganggu proses pelayanan proses pekerjaan tolong diisi formulirnya dan mari kita tindak lanjut bersama artinya nanti kita mencari akar masalahnya dimana dan kita juga akan itu tadi selanjutnya adalah semacam counseling mencari apa mencari permasalahannya itu sebetulnya apa gitu tapi sekali lagi itu tadi jangan sampai like and dislike sehingga nanti menjadi bias gitu itu ya Mbak Putih ya oke terus kalau kita misalnya ya terutama kan gini kita pasti insya Allah tidak like dan dislike gitu aja tapi ada sesuatu yang mengganggu memang mengganggu pekerjaan kita proses bekerja itu kan tujuannya ya terus kita kalau mau ada keluhan gitu kita naik dulu ambil formulir terus ngisi gitu ya atau bagaimana setiap divisi itu mempunyai formulirnya masing-masing jadi itu sudah pernah kita sirkulasikan tetapi kalau memang belum nanti akan kami sirkulasikan kembali melalui sekretariat ISO sehingga tidak perlu naik ke atas tinggal mengisi atau mengirimkan email ke saya silahkan terima kasih begitu mungkin ada kalau tadi dari sisi yang barat mungkin yang tengah mas Mustafa oh mas Oji dulu silahkan terima kasih atas waktunya sebenarnya kami ingin mewakili sedikit dari teman-teman terkait dengan kapasitas ruangan memang kami pernah memindahkan bubila dari ruangan satu ke ruangan ini sebelahnya tapi saya kira ruangan bubila sekarang lebih bagus daripada campur dengan kita yang muda-muda kelihatannya muda-muda dan sedikit tidak sopan karena banyak cerita bohongnya karena divisi PH memang saya kira memang semakin banyak penelitian dan jadi besar dan saya kira kayak mas Mustafa itu tidak punya ruangan sendiri dan harus pindah studio mini dari bawah ke atas ke bawah ke atas terus jadi kerjaannya cuma pindah-pindah ruangan terus makanya terus kita memang punya banyak asisten teman-teman muda yang belajar di divisi PH jadinya memang kursi kursinya memang butuh banyak Mbak Evi jadinya kadang kita konsultasi harus pindah ke kantin untuk untuk apa mengatasi kekurangan kursi terus termasuk gudang sebenarnya kita punya banyak punya banyak dokumentasi terkait dengan hasil penelitian tapi sayangnya karena tidak punya tempat penampungan yang bagus jadinya kita cuma taruh di pojok kadang juga kalau kita memproses ulang dokumen itu kita kesulitan juga karena harus membongkar dari bawah terus nanti dibalikin lagi terus nanti ya ini karena kita memang sebenarnya kita ingin men-scan dokumen-dokumen itu tapi karena kekurangan apa fasilitas dan SDM nya juga tidak ada akhirnya kita masih diamkan dokumen itu dan kita juga ingin memfasilitasi memfasilitasi teman-teman seperti HIV-AIDS yang saya kira memang mungkin banyak juga yang tergabung disini dan kita juga tidak kenal juga teman-teman disini itu yang terkait dengan ruangan yang kedua terkait dengan capacity building karena kita juga saya yakin ada regenerasi dan butuh apa semacam kursus-kursus tentang penelitian itu sendiri maupun pendukung lainnya saya kira memang bagus untuk di implementasikan secepatnya itu termasuk kemarin saya mengikuti kursus tentang pemantauan dan evaluasi dari TNP 2K dan saya kira memang bagus sekali mereka sudah punya punya pedoman khusus dan lain sebagainya termasuk dashboard khusus untuk menampilkan hasil penelitian termasuk data-data yang bisa diperoleh dari penelitian mereka karena penelitian kita juga sebenarnya punya data-data khusus seperti ASP kemarin kita juga punya data kualitatif dan kuantitatif yang bisa misalkan diizinkan di-share oleh donor mungkin bisa dijadikan database juga dan bisa untuk penelitian yang lainnya termasuk hedge juga ini terkait dengan capacity building yang ketiga regenerasi di kita sendirilah artinya mungkin saya dengan mas Denny salah satu ekonom yang ada di di PKMK mungkin salah dua jadinya mungkin mungkin ada akan ada regenerasi lainnya untuk bisa menambah kapasitasnya makanya networking dengan ekonomi saya kira bagus sekali untuk bisa diteruskan mungkin itu mungkin ada tambahan dari teman-teman pihak yang lain karena mungkin di di pihak juga mungkin Mbak Dini ini sebagai contoh karena baru mendapat beasiswa dari Australia mungkin selamat dari salah satu PH yang bisa jadi penelus nantinya insya Allah termasuk Mas Mislova itu mungkin sementara yang dari kami terima kasih terima kasih Mas Oji kalau masalah fasilitas ruangan dan sebagainya sepertinya ditunda dulu ya Mas ditunda dulu sampai nanti kita proses mudah-mudahan tahun 2016 lebih baik lebih bisa di kita akomodasi iya Mbak Sasi saya juga mau bergeser ke sini silahkan karena waktu tinggal 5 menit habis dari sini ke sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini saya agak setengah mewakili yang MMR ya kalau tidak salah dulu kan PKMK itu kan dibentuk salah satunya sebagai laboratorium untuk mahasiswa KMPK dan MMR ya kan jadi selain selain bisa belajar langsung dengan melakukan penelitian menjadi asisten penelitian-penelitian atau proyek-proyek yang ada jadi PKMK mungkin juga bisa sharing ilmunya gitu ya kebetulan ini ada beberapa mahasiswa MMR yang mungkin mereka beruntung dan banyak yang jadi asisten di MUTU ada yang ikut di proyek-proyeknya manajemen rumah sakit juga ada tapi tidak semua mahasiswa MMR dapat akses seperti itu ya menurut saya karena mereka beruntung terus memang rajin mau mengeluangkan waktu sehingga bisa masuk mungkin saran saja karena saya tahu di PKMK ini kan banyak sekali konsultan-konsultan yang keahliannya itu sangat dinamis gitu berkembangnya jadi dan apa ya tapi kalau yang kalau saya sendiri sih saya sekarang ini tahunya mungkin hanya nama gitu tapi tidak sampai ke sampai sejauh mana keahliannya itu sampai kemana gitu misalnya Bang Yos itu keahliannya apa saja gitu kan saya harus tanya langsung gitu tidak mudah diakses ya enggak kayaknya iya ya jadi nah kalau misalnya ada semacam ini kan di salah satu website-nya PKMK itu daftar kompetensi atau keahlian konsultan-konsultan yang bekerja di PKMK itu bisa diakses umum sehingga kalau misalnya ada mahasiswa MMR yang penelitiannya tentang keuangan gitu dia tahu harus pergi kemana siapa yang ahli di situ bisa ya kalau ada lowongan untuk apa namanya asisten-asisten mungkin yang short term short term bukan yang panjang hanya satu minggu dua minggu atau analisis data sekunder yang apa mahasiswa-mahasiswa mungkin bisa menggunakannya atau manfaatkannya untuk tesis atau apa jadi ada apa ya linknya itu kalau sekarang yang saya lihat sih mereka dengan mengakses website-website yang dibuat PKMK sementara sampai di situ tapi kemudian keterlibatan yang agak lebih dalam mungkin kalau saya boleh saran agak lebih dibuka lagi sehingga mahasiswa MMR PKMK dan minat yang lain bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari PKMK yang dari saya itu saja maternuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Sasi itu masukan juga buat kami Mbak supaya ke depannya nanti mungkin banyak lagi melibatkan mahasiswa karena salah satu misinya juga melibatkan mahasiswa S2, S3 dalam penelitian kira-kira dari meja ini siapa yang akan memberikan masukan Oktomi silahkan kalau dari kita sebenarnya apa yang kita mau tanyakan sebenarnya sudah ditanyakan oleh pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu masalah ruangan tapi sebenarnya kita ketika sebelumnya dari ruangan sebelumnya ke ruangan sekarang ya apa sudah nyaman cuma pada saat kalau misalnya hujan itu masih masih sering bocor Mbak gitu itu saja Mbak makasih oke baik terakhir Pak Yodi eh sebentar ada dari meja ini mau menyampaikan sesuatu atau curhatan enggak ada Pak sepertinya Pak sudah habis meja terakhir tanggapan terhadap berbagai masukan tadi jadi pertama-tama terima kasih banyak semuanya atas mas-masukan yang sudah kita terima dari varisnya cukup lebar ya ada beberapa yang mungkin bisa kita tindak lanjuti segera ada beberapa yang masih kita perlu diskusikan secara internal tapi cukup banyak juga mungkin kita masih perlu diskusi ke level fakultas bahkan mungkin universitas ya karena seperti yang kita semua ketahui bahwa ruang gerak kita tidak selonggar dulu karena sekarang banyak sekali kebijakan-kebijakan di level universitas maupun fakultas membatasi kita terutama kalau kita bicara masalah SDM keuangan bahkan yang sekarang masih agak ini juga isu terkait keikutsetan kita di BPJS pun masih ada beberapa hal yang masih belum jelas dan ini juga sudah berapa kali kita coba komunikasikan di level fakultas dan memang ini sangat membatasi yang menarik bahkan beberapa yang saat yang lalu kita diskusi di KSI ya Mbak Lisa teman-teman di UI itu bertanya kok bisa sih Anda ikut sistemnya universitas karena di UI sebagai besar pusat di luar universitas jadi mereka karena tidak bisa survive dengan sistem itu karena memang tidak didesain untuk manajemen pusat kajian seperti kita sehingga di UI itu sekitar 60% katanya berada di luar Pak Laksono tapi atas pengetahuan kementerian keuangan karena mereka merasa tidak bisa dibawa sistem keuangannya UI dan yang menarik juga di pusat studi yang di universitas juga belum ada yang diberlakukan sistem ini bahkan besok itu ada studi banding dari Pukat mau belajar ke PKN Pukat adalah pusat yang cukup besar pusat untuk anti korupsi tapi justru mau belajarnya ke kita karena mereka sendiri bingung ini caranya bagaimana untuk survive untuk hidup di dalam sistem universitas yang ada sekarang ini jadi besok siang mereka akan ke kita untuk belajar dari kita mereka mendengar hanya PKNK yang selama ini bisa menjalankan dan bisa survive dan memang ini belum banyak proses diskusi dengan di level fakultas terakhir pada saat rapat tahunan kami banyak mengangkat banyak hal yang tadi sudah diangkat juga dan yang menarik jawabannya terakhirnya memang tidak ada jawaban-jawaban yang tegas namun pada prinsipnya ternyata mereka minta dari kita policy brief policy brief mengenai rekomendasinya PKNK apa sih untuk tadi misalnya SDM untuk di pusat kajian itu seperti apa sistemnya untuk sistem keuangan untuk di pusat kajian harusnya seperti apa karena memang tidak desain seperti itu dan tidak ada yang punya gambaran sama sekali jadi justru memang banyak hal yang ini nanti mungkin harus kita promoskan dalam bentuk tadi rekomendasi-rekomendasi jadi bukan bertanya ke fakultas bukan bertanya ke universitas ini bagaimana ataupun mereka minta ya sudah usulannya PKNK apa karena memang mereka tidak punya belum punya solusi-solusi untuk itu sehingga justru yang ini tadi semua nanti perlu kita diskusikan dan perlu kita kemas dalam kalau selama ini kita banyak policy brief untuk keluar namun kita perlu policy brief ke dalam juga untuk dekanat dan untuk rektorat bahwa mereka butuh banyak masukan untuk kebijakan-kebijakan yang diperlukan terkait dengan pengelolaan di pusat-pusat kajian seperti yang tadi disampaikan terkait dengan SDM keuangan ruangan dan sebagainya jadi itu yang akan kita tindak lanjutin dalam waktu dekat insya Allah lebih dekat daripada satu tahun kalau tadi satu tahun ruangan tadi untuk yang ke pusat itu memang mundur-mundur terus karena ceritanya dari pusat pelatihan bahasa itu gedungnya mereka sendiri belum siap jadi mereka belum bisa pindah sebenarnya targetnya tahun ini sudah pindah namun karena mereka belum siap sehingga kita terpaksa menunggu gedung mereka siap namun justru memberi waktu untuk kita juga untuk tadi menyiapkan desain ruangan yang kita butuhkan dan harapannya memang sebenarnya tadi kalau Mbak Evi mengatakan minimal sama dengan yang sekarang sebenarnya kita harapkan bukan sama yang sekarang tapi juga proyeksi ke depan kebutuhan pertumbuh kembangnya masing-masing divisi itu seperti apa jadi yang kita butuhkan justru sebenarnya masukkan dari masing-masing divisi menurut tumbuh kembang ke depannya itu yang kita akomodasi dalam desain pusat itu supaya jangan dalam waktu 3-4 tahun kita sudah tidak punya tempat lagi karena kita sudah berkembang lagi jadi ini yang kita masih berproses juga mungkin itu sementara caratan-caratan dari kami ya Mbak Putu ya terus nanti akan kita tindak lanjut lagi untuk revisi sementara itu Mbak Evi bisa dilanjutkan terima kasih Pak Yudi ternyata PR-nya masih banyak ya Mbak Putu ya semakin banyak saja PR-nya dan kalau memang belum tidak ada lagi terima kasih Mbak Putu dan Bapak Ibu sekalian sudah memberikan masukan-masukan kepada kami pada sesi 3A siang hari ini terima kasih dan berikan applause kepada Mbak Putu terima kasih